Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan 32 JP yaitu pembuatan sistem ujian sekolah online menggunakan edukati. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima yang merupakan pertemuan yang terakhir materi kita yaitu tentang pengelolaan nilai dalam aplikasi edukati setelah kita sudah membuat banyak tipe soal yang mulai dari pilihan ganda sampai dengan soal interaktif dalam bentuk tag dan gambar. Nah disini kita akan mengelola nilainya untuk mengelola nilai juga nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya nanti disini ada terkait dengan beberapa settingan dan untuk meng-exportnya ya atau mendownload hasil nilainya untuk terkait dengan pengelolaan nilai disini ada menu sendiri yaitu tentang nilai ya nah dimana nilai disini kita bisa melihat laporan nilai siswa ya ya terus terus bisa mengatur juga ya mengatur terus ada skala ada huruf ada import ada export ya kalau kita lihat di menu lihat ini ada laporan nilai siswa ada riwayat penilaian ada laporan capaian laporan ikhtisar dan tampilan tampilan tunggal dan disini juga nanti akan muncul ya nama-nama siswa ya dia aktivitasnya sampai seberapa jauh gitu ya kayak itu ya untuk terkait dengan pengelolaan nilai dalam aplikasi edukati oke langsung aja kita akan mempraktekannya oke saya akan masuk dulu ke mata pelajarannya oke disini nanti kita login sebagai guru ya sebagai admin juga bisa karena admin itu tidak hanya sebagai administrasi situs tapi bisa melihat aktivitas guru juga dan bisa login sebagai guru ya oke kita masuk ke lamannya atau ke kursusnya disini saya contohkan pengantar aplikasi komputer ya oke setelah itu disini ya posisinya ini masih hidup ya awalnya mati ya ini seperti ini kita hidupkan dulu mode ubahnya terus disini kita bisa klik yang menu tindakan ini ya menu tindakan oke di dalam menu tindakan disini ada pilihannya ya pengaturan buku nilai pengaturan buku nilai oke oke kelihatan ya kalau sudah nanti di klik pengaturan buku nilai nah ini untuk menunya yang tersedia ya disini ada menu lihat ya jadi kita bisa melihat laporan nilai siswa ya nah kebetulan disini baru ada dua siswa ya oke dua siswa terus aktivitas yang yang kita buat ya ada bentuk-bentuk soal disini ada soal pilihan ganda soal jawaban benar-salah soal mencocokan soal singkat soal disini yang sudah mengerjakan adalah soal urayan dan kelihatan disini kalau ingin melihat secara detailnya kita klik yang gambar analisa nilai ini ya oke seperti ini ya ya kita juga bisa melihat ya riwayat-riwayat ya terus ada menu riwayat penilaian ya nah ini ada terus ada laporan capaian ada laporan ikhtisar ada tampilan tunggal ya kayak itu ya terus disini juga ada pengaturan ya terkait dengan pengaturan ya pengaturan bobot ya nah contohnya disini ada 1 2 3 4 5 6 7 jadi ada 7 kegiatan ya ada 7 kegiatan ini nanti disesuaikan dengan dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing yang bapak ampu ya atau bapak ibu ampu ya nah kalau disini ada 7 nah disini kita bisa membuat bebotnya ya mengganti bebotnya tiap kegiatan tiap aktivitas mau dibuat bebot berapa ya kalau di perkuliahan biasanya kan ada UTS ya ada UAS ya itu nanti dibuat bebot berapa contohnya UTS nya 40% terus untuk UAS nya 60% ya atau 60 nah disini kita bisa buatkan caranya tinggal kita kita centang dulu terus kita ganti ya terus ini untuk nilai maksimum tiap tiap soalnya ya nah nah disini juga kita bisa edit untuk untuk tindakannya edit setelan untuk tindakannya ya hampir sama seperti tadi ya cuma ini lebih detail ya jadi kalau mau lewat sini juga bisa terus ini untuk skalanya ya jika nanti Bapak Ibu membutuhkan ini pakai skala boleh tapi biasanya jarang digunakan nah terus ini ada huruf ya nah huruf ini kalau di kampus biasanya sering dipakai ya untuk untuk kategori nilainya atau rentan nilainya ya contohnya ada nilai A B C D E ya ini kita bisa bisa edit ya kita bisa sunting ya untuk huruf nilai ini ya caranya tadi tinggal di klik aja terus ini kita bisa bisa rubah ya nilai ini ya dengan cara mengklik timpa ini ya timpa setelan bawaan situs ya oke terus ada import ya import biasanya jarang digunakan karena import itu untuk memasukkan ya memasukkan nilai ya dan biasanya kalau terkait dengan kegiatan ujian ya kegiatan latihan nah kita biasanya kalau sudah selesai tinggal di export aja ya kita download ya nah untuk mendownloadnya disini kita bisa pilih juga ya untuk butir yang nilai yang akan dimasukkan ya nah kita centang semua atau beberapa saja ya sesuai dengan kebutuhan ya terus ini untuk berkasnya ya ini split sheet dokumen terbuka ya ada berkas tag biasa ya ini jenis-jenisnya terus ada split sheet excel ya terus ada berkas sml nah nanti bapak ibu yang sering digunakan untuk aplikasinya apa contohnya menggunakan excel berarti yang kita pilih yaitu split sheet excel ya nah seperti ini kalau sudah nanti tinggal kita unduh aja kita download kita klik disini terus nanti otomatis akan terdownload ya tapi dengan settingan ini ya kita pilih semua ya nah kalau sudah di download nah kita akan buka ya nah ini kita buka untuk untuk hasilnya dari downloadan tadi oke seperti ini hasilnya ya karena ini masih ada dua siswa ya jadi disini lengkap ya jadi mulai dari nama terus nama akhir nomor ID institusi departemen terus alamat surel alamat surat email nah ini ini karena belum mengerjakan jadi kosong ya contohnya ini untuk soal pilihan ganda masih kosong ya untuk soal untuk soal jawaban benar atau salah masih kosong terus untuk soal tipe mencocokan masih kosong terus untuk jawaban sikat masih kosong terus untuk soal 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 urian sudah ada ya karena tadi sudah dicobakan oke soal drug drop yang pertama masih kosong terus soal drug drop bentuk gambar juga masih kosong ya terus disini juga akan terlihat ya terlihat total kursusnya ya total kursusnya nilainya berapa ya ini ada 50 ya terus disini juga ada informasi terkait dengan unduh kursus ini kayak ini ya jadi nanti disini ada nilai akhirnya ya nilai kursusnya ini biasanya rata-rata ya jadi disini kita terbantu terkait dengan dengan file ini untuk merekap semuanya oke itu ya nah jadi di dalam buku nilai ini kita bisa men-setting mulai dari pengaturan bisa melihat hasilnya dan bisa bisa mengunduhnya juga ya atau mendownloadnya oke itu ya demikian untuk materi terakhir ini terkait dengan 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 pengolahan nilai ya nanti bisa diterapkan ya bisa dipraktekan oke saya kira cukup dulu untuk pertemuan terakhir ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati